Perkembangan sains yang luar biasa ini mengingatkan kepada orang-orang beragama bahwa agama pun sebetulnya mengajarkan mereka untuk mendapatkan manfaat dari observasi-observasi empiris. Di dalam Al-Quran misalnya dikatakan, Tuhan akan mempertunjukkan tanda-tandanya di dalam diri mereka, diri manusia, dan di dalam Afak. Afak itu artinya alam semesta empiris. Nah ada masa-masa di mana orang beragama juga melupakan ini. Beragamanya itu 100% terkait dengan hal-hal yang bersifat psikologi, spiritual, batin. Padahal Allah SWT sudah mengatakan bahwa salah satu tandanya itu ada di alam semesta yang bersifat empiris. Bahkan Allah mengatakan bahwa di antara salah satu ciri ulul albab, itu orang yang makomnya tinggi, itu adalah yang selalu merenungkan dan mengobservasi tentang tanda-tanda Tuhan di alam semesta. Jadi saya kira ini mengingatkan orang beragama tentang pentingnya sains, pentingnya belajar sains sebagai satu sarana bagi mereka untuk menjadikan kehidupan mereka di muka bumi sejahtera, secara material, tapi pada saat yang sama ini juga pintu untuk menuju pemahaman yang lebih baik tentang Tuhan dan tentang agama itu sendiri.